Dalam rangka meminimalisasi pencegahan penyebaran COVID-19, Kementerian Hukum dan HAM membebaskan 30.000 narapidana dan anak. Sejauh ini, sudah ada 9.091 narapidana yang menghirup udara bebas melalui asimilasi, sementara 4.339 lainnya mendapat integrasi. Sehingga total sudah 13.430 dari rencana 30.000 narapidana dan anak. PLT Dirjen Permasyarakatan menyatakan pembebasan narapidana ini hanya berlaku untuk tindak pidana umum saja. Jika ada penyimpangan, maka akan diberikan sanksi tegas. Menjakan ini diperkirakan ada sejumlah 30.000 narapidana dan anak yang akan menjalankan asimilasi di rumah. Dan sampai dengan nanti pada saatnya jatuh pada 2.3 mahasiswa pidana atau hak integrasinya. Sampai dengan hari ini, telah dilakukan pengeluaran narapidana sejumlah 13.430. 343 narapidana di Rutan Cipinang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi di rumah. Para narapidana yang menerima program tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya telah memenuhi 2 per 3 masa hukuman. Narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi dikenai wajib lapor dan dilarang keluar kota. Di keluarkan warga binaan sebanyak 343 warga binaan untuk asimilasi di rumah ataupun integrasi di rumah. Asimilasi itu ya ketentuannya setengah dari masa pidana, kemudian untuk integrasi ketentuannya adalah 2 per 3 daripada masa pidana.